Kalau ujian di sekolah ada istilah mencontek Kamu gak usah belajar asal yang di samping mau kasih jawaban orang pintar Contek bro Orang bisa menipu dengan hasil ujiannya Orang bisa menipu dengan hasil proses yang ada Tapi di dalam Tuhan mau contek sama siapa? Gak ada pilihan lain Kita harus jalani proses itu Nikmati cara Tuhan membentuk hati kita Saudara hamba-hamba Tuhan yang dasyat dibagi Tuhan Mereka ternyata diproses Tuhan dengan luar biasa Mereka sebelum dipercaya banyak hal Mereka dibentuk dengan luar biasa Satu namanya Musa Musa baru dibagi Tuhan umur 80 tahun Apa yang terjadi dengan Musa? Umur baru 2 tahun Dia itu sudah harus terpisah dari ayah dan ibunya Sampai ibunya membuang dia ke sungai Nil Selanjutnya bapak ibu saudara Ya selama 40 tahun dia diproses disitu Lalu dia coba tolong orang Ibrani yang lagi berantem Dia pisahkan Wah gak mau Gak mau diakui dia Nah ternyata proses yang kedua Musa gak diakui Yang ketiga Orang tentara Mesir lagi memukuli orang Israel Musa marah Dia pukul tentara Mesir sampai mati Tapi apa yang terjadi? Orang Israel justru menyerang dia Kesokan harinya ketika Musa Kembali menegur mereka Kenapa rupanya kalau saya gak mau Ini bahasa Medan dulu saya buat Kenapa rupanya kalau saya gak mau Apakah kamu akan membunuh saya Seperti kemarin kau bunuh orang Mesir itu Berarti justru Pertolongannya Musa kepada orang Israel ini Justru dibuat menyerang dia balik Akhirnya dia menjadi pelarian Selama dia pelarian Musa tinggal di rumah mertua Musa tinggal di rumah mertua Selama empat puluh tahun Saya mau tanya jujur Enak gak tinggal di rumah mertua Bapak ibu saudara Tinggal di rumah mertua itu gak enak Sekalipun mertuanya baik Pasti gak bebas Pasti juga tinggal di rumah mertua Disuruh-suruh mertua dong Gak gampang Tapi Musa Dia kerja sama mertua Tinggal bersama mertua Selama empat puluh tahun Hasilnya Alkitab mencatat Musa orang yang sangat lembut hatinya Dibandingkan seluruh manusia di bumi Itu prosesnya Musa Padahal tadinya Musa dimana Tinggal di istana Piraun Dia dilayani tiba-tiba Di proses Tuhan dia yang harus melayani Makanya ada orang yang tadinya kaya raya Tiba-tiba diizinkan Tuhan dulu Bangkrut Biar kamu belajar melayani Tapi tidak berhenti sampai disitu bro Tuhan lagi proses hatimu Untuk engkau bisa dipercaya Biar kamu belajar melayani Mai Wah